Halo, welcome back to my beauty crew sesuai dengan judulnya kali ini aku mau bagi-bagi tips gimana sih caranya pilih lipstick sesuai dengan ekspektasi aku pun udah siapin catetannya takut ada yang kelewat kita langsung aja ya yang pertama, liat reviewnya kamu bisa tonton video di youtube atau di blog baca-baca blog gitu nanti kamu bisa liat dari komentar dari para reviewer itu banyaknya positif atau negatif kalau misalkan positif kemungkinan besar lipsticknya bakal sesuai dengan ekspektasi kamu dan sebaliknya, kalau negatif mungkin akan jauh dari ekspektasi kamu sendiri nah paling selain liat review itu bukan acuan buat lipstick itu tepat bakal tepat sama kita menurut aku masih ada beberapa hal yang perlu kita lakuin nah yang kedua, karakteristik bibir jadi kamu harus kenal dari karakteristik kulit bibir kamu apakah lebih sering kering atau biasa-biasa aja sebenarnya kalau misalkan bibir yang biasa-biasa aja yang jarang kering itu ada kebebasan buat milih segala jenis warna bibir mau lip matte gak masalah lip gloss gak masalah tapi yang biasa jadi masalah itu yang bibir kering gitu artinya ya kamu butuh pelembab lagi sebelum kamu pakai tapi kalau pengen praktis jadi kamu bisa pilih lipstick yang udah ada moisturizernya jadi kamu gak usah pakai lip balm lagi atau pembab bibir lagi nah selain itu dari warna kulit juga nah ini adalah salah satu hal yang bakal menentukan warna dari lipstick itu cocok atau enggak buat kamu nah misalkan kamu punya kulit sawo matang atau kulit medium to dark atau medium with warm undertone itu artinya kamu biasanya ya biasanya lebih cocok sama lipstick yang warnanya agak oranye gitu lebih ke oranye lebih ke warna-warna mouth pink yang warna-warna netral tapi kalau misalkan kulit kamu medium to fair atau fair memang bakal lebih cocok biasanya lebih cocok ke warna yang pink terus juga kalau sekarang kan lagi jamannya lipstick yang MLBB yang warna nude sebenarnya kalau untuk kulit-kulit yang medium to fair dan fair with cool undertone itu mereka bakal kelihatan bagus sih di bibirnya bakal kelihatan kayak MLBB tapi masalahnya kalau misalkan kulit kamu sawo matang atau agak gelap nah itu kelihatannya bakal pucat jadi kalau misalkan mau beli lipstick nude pastiin yang benar-benar netral untuk semua kulit atau kamu bisa timpa dengan warna sedikit warna merah dari lipstick lipstick warna merah sedikit ditimpa supaya lebih berwarna dan ke muka kamu juga lebih cerah udah gitu selain warna kulit ini juga salah satu cara klasik yaitu coba testernya di toko atau di tempat yang jual nah pada saat coba tester ini aku saranin sih misalkan kamu udah nyobain testernya wah ini udah bagus ya udah mau langsung beli nah kan-kan aku juga kayak gitu tapi pada saat dibawa ke rumah kok warnanya lain sih dari aku tadi coba di toko itu ada beberapa faktor yang pertama dari lampu toko nah itu kan cahaya lampu atau cahaya ruangan bakal mempengaruhi warna lipstick yang kamu pakai biasanya di toko itu lampunya pada terang kan gitu terus keliatannya si warna lipstick itu jadi lebih muda aja gitu lebih cerah gitu padahal aslinya mungkin jauh lebih gelap nah kalau saran aku pada saat kamu pakai testernya coba kamu keluar dari toko itu dulu buat lihat dari cahaya dalam ruangan warnanya kayak apa dan kalau bisa kamu juga keluar ruangan buat ngeliat warna lipstick ini kayak apa sih kalau pakai cahaya alami dari situ kamu bisa bener-bener menentuin ini lipstick bener-bener cocok gak sih di aku gitu terus juga oke berbicara tentang tester gak semua lipstick memang ada testernya apalagi kalau misalkan si lipstick itu banyak yang suka jadi udah sold out ataupun testernya jarang yang ada memang kemasan yang harus dibeli nah kamu bisa balik lagi lihat review tapi lihat review orang-orang yang punya warna kulit sama sama kamu gitu jadi jangan sampai kalau misalkan kulit kamu selalu matang terus kamu lihat review dari orang dengan warna kulit yang cerah terus dia cocok terus kamu pastiin wah kayaknya bakal cocok juga di kamu kemungkinan besar sih ya kemungkinan besar bakal beda juga nanti hasilnya jadi pastiin reviewernya juga punya karakteristik warna kulit yang sama kayak kamu nah paling itu aja sih dari aku kalau misalkan tips untuk gimana caranya pilih lipstick sesuai dengan ekspektasi nah aku minta maaf kalau misalkan ada yang kurang kalau menurut kamu ada informasi yang bisa disampaikan lagi atau bisa ditambahin dari video ini kamu bisa komentar di kolom komentar di bawah ini itu aja dari aku thank you so much for watching and see you on my next beauty clue bye